Horas-horas Baliga Akademi Hadir kembali di hadapan anda Untuk mengupas rekayasa dan ketidakadilan Yang dialami oleh Jessica Kumala Wongso Ini kita kupas dulu ya Salah satu jaksa bajigan biadab berber Yang menyajikan video CCTV rekayasa Muhammad Nualazar dan Christopher Hariman Rianto Menggunakan freemake Software gratisan Freemake dan E-Ret Shop Setelah lancar rekayasa mereka Karirnya naik ini Haribo namanya Jaksanya ini Jaksa bajigan ini Oke coba ceritakan dulu Bagaimana perjalanan karir dari Jaksa bajigan ini Langsung saja dari sejumlah media terpercaya Karir dari Jaksa Hari Bowo Yang ikut dalam kasus Jessica Wongso di 2016 Meroket Nah yang tercatat disini yang bisa kita deteksi dari internet Itu tanggal 31 Mei 2018 Ada berita dia menjadi Kejari Kuantan Singingi Riau Kejari Kuantan Singingi Riau Mulai Itu sejak April atau Mei 2018 Dalam berita itu dia dilantik 31 Mei 2018 Hingga Oktober 2018 Satu setengah tahun Di pulau Sumatra ya Di Riau Dan yang kedua Dan ada yang menarik disini pak Ada hubungannya dengan Jaksa di masa depan Ini kan dari 2018 ya Nanti Dia juga di Pak pada saat yang bersamaan Jaksa Hari Bowo Juga dilantik dengan Mia Amyati Yang sekarang menjadi Polemik Dituduh menjadi Istri kedua Istri kedua dari Jaksa Agung Sanityar Burhani Di masa depan 2-3 tahun kemudian Gitu ya Jadi bermasalah Nah Karirnya naik lagi nih Menjadi Kajari Badung Pulau Bali Oh dari Riau Ya Ke Badung Pindah Pindah ke arah timur ya Kepala ke Jaksa Negeri Dalam berita Lokal disana Pada 14 Oktober 2019 Tercatat Oktober 2019 Ya Dan pada berita itu pula Disinggung Hari Bowo adalah Jaksa kasus Kopis Yanida Nah disitu Terkenal dia di Badung ya Jaksa Kopis Yanida Jadi dalam pemberitaan itu Di Senggola Jessica ya Itu 2019 Yang bisa dilihat lagi Setelah itu Menjadi kajari Jakarta Pusat Wow Naik lagi dia Menjadi kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nah itu tercatat Di 7 Februari 2023 7 Februari 2023 Naik terus ya Dengan modal Rekayasa Muhammad Nuh Pake Freebek Dan Iretso Ini jaksa-jaksa Bajingan ini Naik terus karirnya Terus lagi Nah setelah itu Yang tercatat adalah Menjadi koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Di Jakarta Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Tahun berapa itu Ya 223 itu Terus Ada lagi Terakhir yang tercatat Adalah Di Agustus lalu 9 Agustus lalu Menjadi wakil Kejati Babel Bangka Belitung Di dekat Pulau Sumatera Tahun 2024 Berarti itu ya Tercatat Agustus 2024 Wow Tahun ini Agustus 2024 Jaksa Bajingan ini Naik lagi Menjadi wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Babel Bangka Belitung Waduh Waduh Luar biasa ya Inilah Kualitas Moralitas Dari Ya Jaksa Agung Kejaksaan Agung Jaksa-jaksa Keenam Jaksa Terutama yang Kita soroti ini Ardhi Tomwardi Dan Apa ini Si Ari Wowo ini ya Karirnya paling Meroket Setelah kasus Jessica Kumalo Wongso Yang direkayasa Video CCTV Oleh Muhammad Noah Lazar Dan Christopher Hariman Rianto Jadi Karir mereka ini Sangat bergantung Pada Kemampuan Editing Kemampuan Editing Dari Muhammad Noah Lazar Dan timnya itu Christopher Hariman Rianto Dan timnya Di belakangnya Gak mungkin Mereka dua Itu kerja Sendiri ya Karena banyak Yang diedit Nah inilah ya Dengan kemampuan Editing Bisa Membuat prestasi Prestasi Rekayasa Para Jaksa-jaksa Bajingen Ini ya Yang harusnya Bekerja berdasarkan Keagungan Kemuliaan Ya Bukti-bukti Yang tidak direkayasa Bukti-bukti Yang tidak Dimanipulasi Inilah ya Bayangkan Sepanjang karirnya Hari Bowo ini Kita tidak tahu Mungkin berapa ratus Berapa ribu Korban-korbannya Seperti Jessica Kumala Wongso ya Karena disidang ya Sehari sebelum Muhammad Noah Lazar Dan Christopher Hariman Rianto itu Maju Sebagai ahli Forensik Digital 10 Agustus 2016 Si Jaksa Bajingen Ini Hari Bowo Ini Koordinasi Dengan Krishnamurti Ya Krishnamurti Bagaimana Memenangkan Kasus Dengan Bukti Rekayasa Ini Dan disitu Hadir juga Jaksa Bajingen Lainnya Yaitu Sandi Andika Dan Wahyu Oktapi Andi Dan disitu Juga Dihadiri Oleh Saksi Ahli Penipu Itu Muhammad Lazar Dan Christopher Hariman Rianto Nah inilah ya Betapa Moralitas Dari seorang Jaksa Di Indonesia Ini Bukan agung Tapi Manipulatif Dengan Bukti video CCTV Yang Seharusnya Ya Identifikasi Seorang Anak SD Bisa itu Video kabur Kemampuan Anak SD Yang gak perlu Sekolah hukum Ya Sandian Siapa ini Hari Bowo ini kan SHMH Gelarnya ya Artinya S2 Di sana Sarjana hukum Magister hukum S2 Kalau dia Tidak berkomplot Harusnya saat itu Para jaksa Jaksa Bajingan itu Harusnya kan Dengan kemampuan Yang cukup Untuk Anak SD Saja Itu sebenarnya Sudah mampu Melihat itu Kabur Tapi tetap ya Dipaksakan mereka Sebagai Bukti Di persidangan Yang kabur-kabur itu Menjadi fakta Persidangan Dan kemudian Kita tangkap Tangkap Basah si Muhammad Muhammad Lazar dan Christopher Hariman Rianto itu Menggunakan Freemake Dan Iretsock Untuk Mengotakati Ukuran Frame Video Kecepatan Framenya Per detik Terus Kodeknya juga Diturunkan Kualitasnya Dan inilah Hasilnya Jaksa-jaksa Penuh Rekayasa Naik Karirnya Sampai Sekarang Di Tahun ini Si Jaksa Bajingan Ini Hari Bowo Ini Wakil Kepala Kejaksan Tinggi Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung Bayangkan Hanya Bermodalkan Kemampuan Editing Video Naik Mereka Dan Dibayar Rakyat Terus Dengan Tunjangan Dan Apanya Fasilitas Fasilitas Inilah Mirisnya Rakyat Kita Membayar Pajak Tetapi Justru Membiayain Orang-orang Yang Manipulatif Dan Rekayasa Semacam Ini Harusnya Kan Kalau Tidak Rekayasa Di Kasus Jessica Kumala Wongso Yang Mungkin Jaksa Lain Yang 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 Bersih Yang Punya Integritas Moral Ya Bukan Orang-orang Rusak Semacam Ardi Tomwardi Sandian Sandian Dika Dan Aribowo Ini Yang Dibiaya Rakyat Harusnya Orang-orang Yang Pantas Memiliki Integritas Moral Yang Baik Sesuai Dengan Institusi Mereka Yang Menggunakan Kata Agung Jadi Kita Review Kembali Pada Saat Di Persidangan 2016 Jaksabajingen Aribowo Inilah Yang Sangat Getol Salah Satu Menuduh Jessica Berdrama Dengan Si Ahli Penipu Muhammad No Lazar Di Video CCTV 9 Di Belakang Meja 54 Dengan Kemampuan Editing Muhammad No Lazar Dan Jessica Dibuat Berulang-ulang Menggaruk Lutupnya Terus Jemarinya Berulang-ulang Dan Disitu Saya Deteksi Akibat Downscaling Ada Tangan Lampir Memanjang Akibat Rusaknya Kontur Akibat Penurunan Resolusi Jadi Akhirnya Rusak Bentuk Dari Objek Itu Itulah Nah Si Jaksabajingen Inilah Yang Menggiring Hakim Si Haribowo Ini Yang Menggiring Hakim Itulah Ya Statementnya Si Apa Si Apa itu Hakim Bincar Gultum Dia Cara Rosi Kan Kan Gitu Kalau Kena Sianida Sedikit Ya Kalau Banyak Melebu Kalau Sedikit Dia Katal Katal Itu Itulah Kemampuan Editing Si Muhammad Nualas Dan Christopher Harimand Diperkuat Dengan drama Oleh Si Jaksabajingen Ini Haribowo Untuk Menggiring Hakim Terlepas Minster Gultum Tergiring Atau Memang Berkomplot Juga Tetapi Yang Yang Pasti Menipu Publik Juga Jutaan Publik Kemampuan Editing Menggaruk Lututnya Dibuat Berulang-ulang Terus Ini Berulang-ulang Konturnya Sangat rusak Padahal Cuma Jarak 4-5 Meter Kalau 2 Jutaan Pixel Jarak 4-5 Meter Jangankan Jari Bentuk Jari Yang Dapat Bentuk Di dalam Hidung Kita pun Bisa Kelihatan Itu Berhasil Si Jaksabajingen Ini Si Haribowo Ini Menikmati Jenjang Karir Yang Meroket Yang Seharusnya Itu Harusnya Untuk Jaksa-jaksa Yang Berintegritas Berprestasi Berprestasi Dengan Benar Malah Ditempati Orang-orang Kotor Semacam Ini Kan Rusak Hukum Semacam Ini Dan Sudah Saya Laporkan Ke Komisi Kejaksaan Bergali-gali Tapi Tidak Ditanggapi Hari ini Saya Melaporkan Lewat email Komisi 3 DPR Kenapa Jaksa Jopi Andrea Bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk RDP Terapat Pendapat Dengan DPR Sementara Saya Tidak Padahal Ini Jauh Lebih Serius Kejahatannya Jauh Lebih Serius Gravitas Atau Pentingnya Masalah Ini Jauh Lebih Serius Meskipun Jopi 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 Talpengecut So Hebat Ketika Kampanye Tetapi Jadi Kucing Mel Ketika Sudah Terpilih Inilah Fakta Yang Sebenarnya Yang Kita Temukan Di Kualitas Dari Para Jaksa Jaksa Kotor Yang Telah Menempati Posisi Penting Di Kejaksaannya Hanya Bermodalkan Video CCTV Rekayasa Para Jaksa Jaksa Kotor Berberbi Adepini Oh ya Nah Inilah Faktanya Dan Bosnya Sendiripun Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Bermasalah Dengan Identitasnya Ada Tiga Tahun Lahirnya Tiga Pendidikannya Latar Belakangnya Kadang S1 Di Undip Kadang S1 Di Universitas 17 Agustus 1945 Kadang S2 Di UUI Kadang Di Manajemen Labora Kadang S3 Nya Di UI Kadang S3 Nya Di Satiagama Belum Lagi Terduga Istrinya Istri Keduanya Mia Amiati Yang Menempati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Berarti Kan Dia Melantik Kalau Benar Itu Laporannya David Siturus Ada Itu David Siturus Apa Jaga Adiaksa Ya Kalau Nggak Salah Itu Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Jaga Diaksa Itu Yang Melaporkan Itu Sampai Sekarang Tidak Ditanggapi Bayangkan Jaksa Agung Melantik Istri Keduanya Kalau Benar Menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kan Berusak Moralitasnya Bayangkan Itu Ditiru Oleh Sandian Dika Oleh Hari Bowo Ardi Tomu Ardi Sugilar Palu Wahyu Taf Yandi Melani Wubu Bayangkan Itu Fakta yang Menyedihkan Bagi kita Pembayar Pajak Tapi justru Jaksa-jaksa Kotor yang Naik Jaksa-jaksa Manipulatif Jaksa-jaksa Penuh Prestasi Rekayasa Harusnya kan Jaksa yang Bagus Yang Naik Yang layak Kita Bayar Pake Pajak Pajak Kita Bukan Seperti Jaksa Bajingan Ini Hari Bowo Kemampuannya Kemampuan Manipulatif Sudah Jelas Itu Dimukanya Dia Ditonton Tapi tetap Diterima Dipaksakan Karena Sudah Koordinasi Dengan Si Jenderal Biadab Krisnamurti Hari H-1 9 Agustus Berarti 9 Agustus 2016 Koordinasi Tiga Jaksa Di situ Hari Tiga Jaksa Bajingan Hari Bowo Sandian Gika Wahyok Tafiandi Dan penipu Penipu lainnya Ahli forensik Digital Penipu Itu Muhammad Noa Lazar Dan Christopher Hariaman Rianto Bayangkan Secara Berber Menipu Di persidangan Tanpa hati Mengatakan Iret Sobti Itu Bawaan Di VR Telview Saat FD 161S Bayangkan Itu FD 161S Telview DVR Itu Operating Sistemnya Linux Embedded Sementara Iretsob Itu Windows Udah gitu Pakai Freemake Lagi Yang Windows Juga Ya mungkin Ketika Ditanya Itu Nanti Kalau Ditanya Lagi Dia bilang Juga Itu Si Penipu Itu Kedua Penipu Muhammad Walazir Christopher Harimandrianto Oh Itu Freemake Itu Juga Bawaan Di VR Padahal Cuma Software Editing Video Aja Iretsob Dan Itu Diterima Oleh Jaksa Bodoh Atau Bagaimana Itu Sandian Diga Wahyu Tapi Ada Disitu Dan Jaksa Jaksa Lainnya Kalau Kalian Bodoh Gampang Dibodohi Jangan Jadi Jaksa Kalian Gitu Kalau Gampang Kalian Dibodohi Jangan Jadi Jaksa Kalau Gampang Kalian Dimanipulasi Oleh Muhammad No Lazar Anggap Aja Kalian Gak Berkomplot Kalau Kalian Bodoh Gampang Dibodohi Tidak Mencari Fakta Sesungguhnya Hanya Percaya Pada Ahli Dari Baris Skrip Maka Kalian Tidak Layak Digaji Oleh Rakyat Sebagai Jaksa Udah Kalian Pergi Dari Penis Tidak Layak Kalian Gampang Dibodohi Oke Itulah Sekian Rekan Kita Akan Bongkar Lagi Jaksa Jaksa Biedep Lainnya Bajingan Lainnya Seperti Sugikarpalo Dan Lain Lain Karena Karena Prestasi Rekayasa Mereka Di Kasus Kopis Yanida Membuat Karir Mereka Semakin Meroket Oke Ada Tambahan Ini dari Amatan Umum Aja ya Pak Itu kan Tadi Dari Waktu Pelantikan Di 2018 Di Kuantan Singingi Pada hari yang sama Dilantik pula Mia Amyati Menjadi Wakajati Riau Level Provinsi Nah Ini kan Ketemu Sama Hari Bowo Nah Sementara Di tahun 2023 2024 Ini kan Ardi 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 Bawahannya Juga Ketemu Dengan Mia Amyati Sebagai Kajati Kepala Kesejahteraan Tinggi Ini ya Nah yang saya Detek disini Yang bisa saya Lihat disini Apakah itu Sebuah Kebetulan Yang menangani Kasus Jessica Wongso 2016 Dua Pentolannya Yang meroket Karirnya Kok ketemu Dengan Dua orang Dengan Orang yang sama Mia Amyati Mia Amyati Ini adalah Terlibat Di belakang Mungkin Ya Ambil Di Umum Ini kan Enam Jaksa Ini Jaksa Bajingan Bajingan Ini Mungkin Mia Amyati Tim belakang Mungkin saat itu Makanya mereka Bersama ya Ari Bowo Di Riau Bersama Mia Amyati Terus Ardi Tomo Ardi Juga bersama Mia Amyati Di Kejaksan Tinggi Jawa Timur Bisa jadi Tapi kan Kita bisa Cek dulu Nanti ya Kita periksa Lagi Tapi Kita akan Bahas berikutnya Video selanjutnya Tentang Ya Apakah Benar ini Apa ini Jaksa Mia Amyati Yang sekarang Kepala Kejaksan Tinggi Jawa Timur Ini istri Kedua Dari Jaksa Agung Sanitiar Bu Hanudi Kalau istri Kedua Berarti Padahal Ada PP Peraturan Pemerintah Mengatakan Seorang PNS Wanita PNS Tidak boleh Menjadi istri Kedua Ketiga Dan keempat Melanggar Itu Harusnya Diperiksa Oleh Mister Prabowo Subianto Dan jajarannya Oke pak Biar lebih tepat Saya bacakan PP nya Ya Ada pun Larangan bagi ASN Untuk menjadi istri Kedua Diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Di PP 45 tahun 1990 Berikut bunyinya Pegawai negeri sipil Wanita Tidak diizinkan Untuk menjadi Istri kedua Ketiga Dan keempat Menurut PP itu kan Kan jelas Melanggar itu Kenapa gak ditindak Lanjuti laporan Dari David Sitorus itu Direktur eksekutif Jagadiaksa itu Mana ini pak Prabowo Ayo pak Sudah bulan kedua ini Waktunya bersih-bersih Jangan jalan-jalan aja Keluar negeri terlalu lama Benahi ini Karena musuh rakyat itu Bukan ada dari luar Musuh rakyat itu Ya ini Di dalam ini Di dalam instansi pemerintah Oke sekian dulu Nanti Kita bahas selanjutnya Ya salam dari kami Baliga Akademi Di tepian Danatoba Yang indah Horas Domblas 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 selamat menikmati selamat menikmati apabila di dalam metadata yang tertentu dalam BAP terdapat referensi terhadap era eksos bisakah saudara ahli menjelaskan apa fungsi dari perangkat lunak tersebut dan mengapa nama tersebut bisa muncul dalam metadata sebuah rekaman video CCTV jadi ketika kamera CCTV yang ada di ruangan ini nanti kan terkoneksi ke DVR sama seperti di rumah atau di kantor yang lain ada dua pilihannya kamera CCTV ke DVR atau kamera CCTV ke komputer server kalau dia banyak biasanya bentuknya server tapi kalau sedikit dia bentuknya DVR nah itu perangkat keras DVR juga perangkat keras oleh karena itu perlu dijembatatin dengan yang namanya aplikasi sama seperti kita punya HP ada kamera tapi kan kita butuh aplikasi untuk menjalankan kamera itu untuk kita bisa capture nah aplikasi itu bawaannya DVR jadi dia butuh aplikasi untuk melakukan perekaman dari kamera CCTV dan aplikasi juga untuk kalau nanti dibutuhkan ekstraksi rekaman CCTV ke media penyimpanan di luar nah iRideSoft itu adalah bawaannya DVR jadi kalau misalnya ada aplikasi yang lain maka itu juga bawaannya DVR ketika melakukan perekaman proses perekaman atau yang kedua ketika melakukan proses ekstraksi dari dari DVR ke media penyimpanan di luar demikian mungkin pertanyaan sama kepada Pak siap siap ijin untuk iRideSoft mungkin sudah dijelaskan secara mendetail oleh Pak Muhammad Nuh saya juga sependapat mungkin bahasa umumnya dia seperti translator Pak jadi bahasa yang disimpan oleh DVR itu bagaimana supaya kita bisa ekstraksi nah itu ada software bawaan dari DVR nya yang diambil nah ini juga berlaku untuk DVR merek-merek lain belum tentu iRideSoft nama softwarenya bisa juga nama software yang lain tapi itu seperti firmware di dalam DVR itu untuk bisa melakukan seperti operating system jadi seperti bagaimana kita bisa mendownload data membaca data yang disimpan oleh CCTV nah itu softwarenya itu jadi itu bawaan dari alatnya Pak permohonannya dari ahli saya langsung masuk ke apa namanya memori peninjauan kembalinya pemohon nah dalam permohonannya pemohon ini mempermasalahkan masalah pada BAP selera ahli ada untuk file yang sama terdapat catatan metadata yang berbeda yang menunjukkan perbedaan frame antara 50910 dan 50810 bagaimana Anda menjelaskan hal ini dari sudut pandang digital forensik apakah ini menunjukkan adanya manipulasi atau modifikasi ya terima kasih jadi metadata yang ada di laporan kita itu sama seperti yang ada di sini kita menggunakan aplikasi yang sama media info kemudian setelah kita analisa metadata itu masuk ke analisa frame nah untuk ada hubungannya dengan frame di metadata itu kita input manual jumlah frame-nya jadi kalau tadi 5910 dengan 5810 maka yang benar adalah 5810 yang 5910 itu salah ketik dan itu juga sudah kita sampaikan ketika di persidangan Agustus 2016 ada salah ketiknya karena itu input manual yang khusus frame-nya tapi kalau yang di luar itu atau yang di atas itu itu semuanya itu mengambil dari metadata media info ini terima kasih